Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak semoga selalu dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini bapak akan menjelaskan tentang unsur neon jadi kalau dari lambangnya neon itu adalah na, kemudian dia ada angka ada dua angka, 10 dan 20 yang 10 ini disebut nomor atom, yang 20 ini disebut nomor masa dari data nomor atom itu kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang pertama adalah kita bisa mendapatkan data jumlah proton dari unsur neon jumlah proton itu ditentukan oleh nomor atom, karena disini nomor atom adalah 10, maka jumlah protonnya 10, seperti itu berikutnya kita akan mencari jumlah neutron proton dan neutron itu adalah penyusun masa dari suatu unsur nomor masa atau berat weight mass beratnya itu itu disusun oleh proton dan neutron nah disini kita sudah tahu protonnya 10 dan nomor masanya 20 maka jumlah neutronnya itu adalah tinggal mengurangkan saja jadi nomor masa dikurangi jumlah proton disini nomor masanya adalah 20 jumlah protonnya 10 jadi 20 dikurangi 10 maka hasilnya adalah 10 jadi neon ini mempunyai jumlah neutron 10 melalui rumus yang tadi disampaikan sekali lagi diingatkan bahwa proton dan neutron adalah partikel penyusun inti atom dimana masa atom itu berada di inti atom berikutnya kita juga bisa mengetahui berapa jumlah elektron dari neon nah pada atom netral itu jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron jumlah elektron sama dengan jumlah proton pada unsur netral nah karena jumlah protonnya 10 maka jumlah elektron dari neon pun adalah 10 karena dia sama saja jumlahnya sama jumlah proton dan jumlah elektron itu sama pada unsur netral setelah kita mendapatkan jumlah elektron 10 kemudian kita bisa melakukan yang disebut dengan konfigurasi elektron apa konfigurasi elektron? konfigurasi elektron adalah cara kita mendistribusikan elektron ini ke dalam kulit-kulit atau ke dalam subkulit-subkulit yang ada di unsur tersebut nah seperti yang sudah kita pelajari ya maka 10 elektron ini akan kita distribusikan menjadi 1s2, 2s2, dan 2p6 mungkin sudah disampaikan ya di pembelajaran sebelumnya nah disini saya ingin mengingatkan bapak ingin mengingatkan bahwa angka 1, angka 2, dan angka 2 yang terletak di depan ini itu menunjukkan kulit ya menunjukkan nomor kulitnya lalu kemudian S, S, dan P ini menunjukkan subkulitnya mentara angka 2, 2, dan 6 jadi angka kecil yang di atas ini ini menunjukkan jumlah elektronnya nah disini kan ada 10 elektron maka kita harus melakukan konfigurasi sampai 10 elektron ini habis nah kalau kita lihat disini 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 jadi jumlahnya sama dengan jumlah total elektron jadi tidak boleh konfigurasi elektron itu melebihi jumlah elektronnya ya kira-kira seperti itu dari data atau dari konfigurasi elektron ini kita akan mendapatkan 2 data yang pertama adalah jumlah kulit tadi disampaikan bahwa angka yang di depan ini angka yang di depan ini adalah nomor kulitnya gitu jadi kita lihat disini ternyata 2 angka terbesarnya maka berarti neon ini mempunyai kulit yaitu 2 kulit yaitu kulit 1 dan kulit 2 dimana kulit 2 itu terdiri dari 2 subkulit yaitu subkulit S dan subkulit P jadi jumlah kulitnya ada 2 jadi jangan di hitung ini 1 ini 2 ini 2 berarti ada 3 jangan kita lihat saja berapa angka terbesarnya angka terbesarnya 2 maka jumlah kulitnya adalah 2 kemudian kita bisa mengetahui elektron valensinya nah apa sih yang dimaksud elektron valensi bapak ingatkan lagi refresh lagi elektron valensi adalah jumlah elektron yang berada pada kulit terluar nah sekarang kita lihat disini kulit terluarnya itu berarti kan disini 2 nah disini ada di 2S dan ada di 2P berarti jumlah elektronnya berapa nah jumlah elektronnya harus dijumlahkan ingat jadi disini bukan berarti bahwa elektron valensi itu hanya di 2P saja bukan tapi 2S juga harus kita hitung karena ini kulit 2 cuma ini ada subkulit S dan ada subkulit P jadi ini harus dijumlahkan karena sama-sama berada di kulit kedua jadi 2 ditambah 6 berarti 8 maka disini elektron valensinya adalah 8 nah dari jumlah kulit dan dari elektron valensi kita akan mendapatkan data berikutnya yaitu yang pertama adalah golongan golongan itu yang dari atas jadi posisi neon pada sistem periodik itu nanti kita bisa ketahui dari elektron valensi dan jumlah kulitnya pertama golongannya golongan itu yang dari atas ke bawah yang vertikal nah disini karena elektron valensinya 8 maka golongan dia adalah 8 nah untuk simbol A ini atau golongan utama ini itu bisa kita ambil dari subkulit jadi kalau konfigurasi elektronnya itu berhenti di subkulit S atau P dalam hal ini kan dia berarti berhentinya di P di sini ya P itu berarti dia termasuk dalam golongan A jadi kalau subkulit S dan P itu golongan A kalau subkulit D itu golongan B atau transisi dan kalau dia berhenti di subkulit F berarti dia adalah transisi dalam dalam soal neon ini karena dia berhenti di subkulit P maka golongannya A oke disini disebut golongannya 8A dimana 8 nya ditulis dengan menggunakan angka romawi lalu kemudian perioda itu ditentukan oleh jumlah kulit karena disini jumlah kulitnya ada 2 maka periodenya juga 2 oke seperti itu jadi dari 1 atau dari 2 angka ini kita bisa mendapatkan begitu banyak data dari mulai jumlah proton jumlah neutron jumlah elektron lalu kita bisa melakukan konfigurasi elektron dan dari konfigurasi elektron itu kita setidaknya bisa mendapatkan 4 data data elektron valensi yang nanti berhubungan dengan golongan data jumlah kulit yang berhubungan dengan perioda sehingga kita bisa tahu posisi neon di dalam tabel sistem periodik itu berada di golongan berapa dan periodi berapa dalam hal ini golongannya 8A periodenya 2 kemudian juga ada tambahan disini bahwa neon memiliki banyak kegunaan disini disampaikan salah satunya adalah digunakan dalam laser helium dan neon dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan neon yang lainnya yang bisa kalian eksplorasi bisa melalui searching di website untuk mengetahui apa kegunaan-kegunaan neon yang lain mudah-mudahan penjelasan singkat ini melalui podcast ini bisa dimengerti oleh kalian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati